Hai pertama ya gratis satu sudah sebutkan itu 95 euro 34 centri harganya ada disingkat tidak ke rumah ke rumah ke rumah ke rumah ke rumah ke rumah halo saudara-saudara apa kabar ibu RT dengan dua jagoan kita muncul lagi di hadapan layar kalian yes ini kalian lihat kita lagi dalam perjalanan sekarang karena ini saya dan Mbak RT kita doang mau pergi ke supermarket kita mau beli semua jenis buah yang ada di supermarket saudara maksudnya jenis buah-buah segar yang bukan di dalam kalengan atau plastikan begitu tetapi sebelum kita lanjut ke supermarket kita mau singgah dulu di rumahnya mer tua untuk titip ini anak RT saudara-saudara karena lagi-lagi seperti yang kalian tahu sekarang ini kan masih Corona jadi kita cari aman kita amankan Mika di rumah opa-omanya supaya dia main dengan santai tidak usah bersentuhan dengan barang-barang aneh yang ada di supermarket cukup dia punya mama dan bapak saja ya saudara-saudara jadi saya kasih tunjuk kalian perjalanan ya hai hai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih saya Sudah sampai, Mika mau, main sama Opa Oma. So, kita sudah sampai, di sana supermarketnya, jadi sekarang mau bergeranjang, tidak tahu ini masih harus masing-masing pegang keranjang, sudah bisa dua orang satu, mampu itu lagi pilih-pilih pembalut. Kita lanjut terus, jadi memang ternyata kita diharuskan masing-masing pegang keranjang. Masih. Pertama, kita mau ambil ini. Yang ini yang manis, jadi ini apelnya, karena satu, ambil satu, gratis satu, jadi yang dua. Ini, kayaknya pisang saya tidak ambil, karena saya melihatnya ini mau bikin es buah, saudara-saudara, kan tidak lucu kita pakai pisang di es buah. Kita mau ambil, itu kan apel semua tuh, jadi sekarang kita mau ambil pir, pokoknya yang penting satu saja tuh, yang penting ada begitu, saudara-saudara ya. Jadi, kita ambil pir. Hah? Kiwi? Ya ampun, Mbak Petek nih. Ya, kiwi, oh, Pak Matwe. Jadi, ambil kiwi juga, karena begitu seperti janji kan, ambil semua buah. Kalau pisang tuh, pisang goreng anggap bisa bikin kue, jadi. Ya, oh, ya. Come here, Dan. Jadi, di sini ada blueberry, terus ini yang apa nih? Apa nih namanya? Frambose. Nantilah, saya lupa apa namanya. Raspberry juga, tapi saya yang kecil. Duh. Ulala, Mbak Petek susibuk di situ. OMG, ternyata saya berpikir buah tidak terlalu banyak di sini, ternyata lumayan. Mangga, penuk ananas, ada nanas. Ulala, selesai saya. Tuh. Dan ini anggur. Kita ambil anggur, ini yang dua rasa, eh yang dua rasa, yang dua jenis. Kayaknya saya putuskan yang terlalu besar-besar, begitu saya tidak angkatnya. Aduh, ini sudah tidak tepat janji nih. Oh my God. Oh, dan Duma Daisy. Ganti, ini lebih murid daripada itu, jadi kita tukar ya. Ini masalahnya kita ambil banyak ini. Kalau ini kan, kalau mau bikin santan, baru kita beli. Jadi, saudara-saudara ini salah alat ya, karena ini saya beli buah-buahnya ini untuk mau bikin es buah atau sop buah. Makanya saya cari buah-buah yang cocok untuk dipakai untuk bikin es buah atau sop buah. Jadi, yang saya ambil itu yang nanti dicampurkan semua begitu kan, saudara-saudara. Jadi, yang tidak perlu saya tidak ambil deh. Karena kebanyakan ternyata, saya kira tidak banyak, saudara-saudara. Oh ya. Tuh, ambil markisa juga. Ini dia, lalu keputus. Lalu keputus, mah. Tuh. Dan ada stroberi juga. Ini kan anggur kita sudah punya. Jadi, wuuu. Yang itu kayaknya bagus tuh. Wulala. Wulala. Bapak RT kan bapak-bapak rumah tangga tuh. Dia cari ke bagian bawang-bawang kan, saudara. Kalau itu sama ya, kayak mandara enceh. Yang kayak jeruk-jeruk. Kita sudah punya, jadi saya tidak ambil. Dan itu apa tuh? Lemon ke apa? Ada yang terlewatkan saudara-saudara alpukat dong. Tapi secara yang lembek. Bapak RT yang pintar ini pilih. Karena Bapak RT yang ahli dalam mengecek avokado, jadi dia saja yang pilih. Padahal udah terlalu mengerti juga tentang avokado. Tapi karena beberapa kali waktu beli avokado, dia dapat yang bagus. Jadi saya percayakan dia. Kayak mangga juga begitu. Ini juga delimas, saudara-saudara. Hampir terlewatkan. Jadi ini sudah lengkap semua yang kita ambil. Kecuali yang itu. Bola-bola di sana itu. Yang melon, semangka, ya sama apa. Melon emas ke apa tuh. Kesemeka itu. Eh bukan. Jadi sudah sekarang kita mau pergi bayar. Well supaya lebih cocok dengan judul, saudara-saudara kita ambil semua. Tapi ini yang semangkanya kita ambil yang sudah dipotong-potong. Supaya lebih gampang gitu. Tidak makan tempat, saudara-saudara ya. Tuh kayak gini. Padahal lebih murah kalau yang buah. Tapi daripada kita buang-buang nanti. Ambil yang pasti-pasti saja, saudara-saudara. Jadi ini kita ambil apa untuk sneki-sneki sama Mika punya yoghurt dan segala macam. Untuk tambahan. Dan kita lupa apa yang kurang di rumah. Karena tadi kita tidak cek. Karena saya cuma fokus nanti mau beli buah. Jadi mungkin nanti besok Bpt balik ke supermarket. Jadi sebentar malam ini. Untung kemarin itu Bpt dia masak. Dia masak pasta. Jadi masih ada. Saya bilang dia dengan Mika saja makan pasta itu. Saya makan buah, saudara-saudara. Kita makan nanas. So, saatnya pulang. Lihat nih belanja pakai tas Ikea. Kuat kau bang, kuat. Ini jam berapa? 5. Oke, jadi sekarang ini jam 6 lewat 5 menit. Dan lihat tuh matahari masih di atas itu. Masih cirang. Toko-toko yang lain masih tutup. Cuma supermarket saja yang buka. Di sana juga buka. Masih yang di sana. Hei Matutu. Hai Cok. Hai Ganteng. Ready? Ready? Go! Om Tante kita baru pulang jemput anak RT. Jadi sekarang lanjut ke rumah. Pulang pulang. Ke rumah. 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 Kemurah. 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 kenapa Mika rumah 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 jam 8.15 jam 6.15 sekarang matahari masih di atas itulah enaknya kalau sudah mulai-mulai mau masuk musim panas kita puteran lama cuma nanti kepanasan kita OMG seru sekali berat sekali total belanjaan semua ini 95 euro 34 sen tapi sekarang kita hitung yang cuma buah saja soalnya ini sisa di dalamnya kita punya snack-snack sama ada tisu terus aku punya itu tadi aku yang balut sama Mika punya yogurt dengan kentang sisanya dengan bawang-bawangan jadi ini kita kasih singkirkan dulu oh la la so om Tante karena Mika tidak tahan dia mau makan ini buah buah raspberry jadi ini duluan saya kasih tunjuk ini raspberry harganya ada di sini atau tidak? jadi raspberry tadi tuh 3 euro 98 sen harganya ini blueberry harganya 3 euro 89 sen strawberry 2 euro 49 sen anggur ini 2 euro 69 sen kiwi 4 begini harganya 2 euro 99 sen ini mandarin cheese ini harganya 2 euro 49 sen semangka yang sudah dipotong-potong ini ini kalau ambil 3 harganya 5 euro tapi karena kita cuma ambil 1 jadi harganya 2 euro buah D5 ini 1 euro 89 sen markisa 3 begini harganya 2 euro 29 sen terus ini nanas 1 buah ini 1 euro 99 sen mangga 1 buah 1 euro 45 sen avokado ini 99 sen pir ini 64 sen 1 buah ini yes jadi itu sudah harga dari buah-buah semua yang tadi saya beli di supermarket seluruh saudara nanti saya totalkan semua yang buah-buahnya saja kalau yang tadi total belanjaan semua itu yang tadi saya sudah sebutkan itu 95 euro 34 sen tapi itu sekalian dengan barang-barang yang lain dengan snack-snack terus barang-barang yang tadi kita beli juga kalau yang buahnya saja itu nanti saya hitung baru saya taruh totalnya semua ya seluruh saudara tadi itu sebagai Lo itu saya sudah bilang apa kalau belum karena Mika sibuk Mbak Petir juga sibuk itu dengan piring-piring disana jadi sekali lagi terima kasih banyak kalau saya belum bilang terima kasih banyak aja kan ngomongkan waktu untuk nonton vlog ini sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya selamat berkuasa Sampai ketemu lagi di bukit-bukitnya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya